Apa namanya perbedaan yang mencolong ya guys ya oke lebih kita langsung ke TKP aja oke Buahnya itu sangat mencolok sekali perbedaannya guys ya dengan video-video video dan kesempatan oke bawah isinya Oke mudah-mudahan sering bermanfaat bermanfaat baik semuanya tetap seperti biasa aku doakan mudah-mudahan Halo guys jumpa lagi dengan Ferrari tentunya masih di nekipromosa yang super wow super horror dan super amazing ini Oke guys kali ini aku akan memberikan sebuah sharing ya sebelah vlog baru ya yaitu mengenai tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sini guys jika kalian lihat di belakang yang ini ada semacam tumbuhan yang menjelar ya guys ya ini juga dan nanti aku akan sedikit sharing mengenai tentang perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini ya dan jika kalian lihat sepintas ini tumbuhan ini kalau dilihat dari jauh sangat mirip sekali ya dari daunnya dan dari bunganya ya tapi nanti pasti ada salah satu ketidak samaan dan apa namanya perbedaannya mencolok ya guys ya oke lebih supaya kita langsung ke TKP aja oke oke langsung aja ya Sekarang aku akan menunjukkan antara perbedaan disini ada 22 buah-dua tumbuhan ya sebelah kiri dan sebelah kanan saya ya jadi disini ada dua macam tumbuhan disini ada tumbuhan apa namanya tungkua kalau orang-orang bilang itu tungkua tapi kalau di tempat kita namanya bligo ya guys ya tumbuhan bligo dan disini bisa disayur ya dan sebelah kanan saya ini ada tumbuhan namanya kalau orang-orang bilang itu namanya caikua atau sekua ya dan orang Indonesia bilang ini namanya blustru ya guys ya dan disini ada perbedaannya sangat mencolok sekali ya apa namanya meskipun kalian lihat ini sangat mirip sekali daunnya bunganya juga mirip seperti itu ya tapi nanti aku akan tunjukkan perbedaan-perbedaannya oke langsung aja guys ya oke sekarang langsung dari yang pertama yaitu aku langsung menuju ke tumbuhan yang namanya tungkua atau bligo ya guys ya Sekarang dari yang pertama aku mulai dari daunnya dulu ya guys ya aku pegang daunnya ya daunnya ini ternyata kasar sekali ya dan agak sedikit ada bulu-bulunya kayak berdur-berdur gitu ya jadi ini dari yang atas sama yang bawah ini daunnya kasar banget ya guys ya kasar banget ya oke kita langsung ke yang namanya caikua ya sekarang dari daun dulu aku pegang daunnya guys ya dari daunnya ini ini juga kasar daunnya kasar cuman perbedaannya dia nggak ada bulu-bulunya atau nggak ada bulu-bulunya jadi kasar begini aja ya gitu daunnya kasar ya Oke langsung yang ke perbedaan yang selanjutnya Oke sekarang dari segi bunga guys ya dari segi bunga ya memang sepintas sih sama ya tapi ada perbedaannya mencolok juga ini bunganya seperti ini ya warnanya kuning ya kuning tapi tidak begitu mekar ya menguncuk seperti ini ya guys ya jadi seperti ini bunganya ya seperti ini dan ini adalah bunga-bunganya caikua atau blustru ya guys ya kalau yang tadi bunganya menguncuk ya nggak begitu mekar kalau ini mekar seperti ini tapi di sini banyak sekali apa namanya dikelilingi oleh bunga-bunga yang belum mekar jadi kuncuk-kuncuknya bunga-bunga seperti ini guys ya kalau yang tadi kan nggak ada kalau ini ada seperti ini jadi itu perbedaan antara bunga pelustru dan bunga tungkuah ya guys ya Oke sekarang langsung ke perbedaan yang berikutnya guys ya tadi daun udah bunganya udah sekarang buahnya guys ini adalah buah-buah ya buah yang udah udah jadi ya buah dari tungkuah atau apa namanya bligo seperti ini guys jadi sangat berbeda sekali ini buah yang udah jadi seperti ini guys ya jadi kalau kita bilang pentilnya ya dikelilingi oleh bungut-bungut ada bulu-bulunya kayak gini guys ya jadi kayaknya serem banget gitu ya ya kayak gini ini buah yang udah jadi dan nanti bisa membesar ya guys ya jadi ini buah yang udah jadi apa tumbuhan untuk tungkuah ya guys ya gitu oke sekarang kita ke cekwa atau ke blustru nah ini buah yang udah jadi buahnya seperti ini sangat simpel sekali ya ini masih ada bunga di atasnya ya ini yang kecil ya ini bakal buah apa namanya blustru yang nanti akan bisa membesar ya guys ya jadi seperti ini jadi sangat mencolok sekali perbedaannya guys ya gitu oke selanjutnya aku tunjukkan apa namanya tungkuah yang udah gede ya guys ya tungkuah yang udah gede nih atau bligo ya di tempat kita namanya bligo yang memang mirip-mirip blonceng ya cuman ini warnanya ini berbeda gitu enggak 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 apa namanya sehalus blonceng gitu kalau blonceng kan halus kalau ini kan kasar nih ini bligo yang udah besar nih guys ya seperti ini nantinya ini bisa lebih besar lagi dari ini guys gitu jadi tenaman di Taiwan itu kenapa besar-besar karena kumpungnya yang luar biasa ya jadi penampakan bligo yang udah membesar ya guys ya gitu dan kalau cekwanya aku nggak bisa tunjukin yang besar karena disini belum ada buahnya yang besar ya guys ya jadi kalian pasti punya gambaran sendiri cekwa atau blustru yang besar itu seperti apa ya seperti ini tapi nanti bisa membesar seperti itu ya besarnya ya apa namanya umumlah seperti itu ya guys ya gitu jadi itulah guys ya Oke itu tadi ya guys ya perbedaan antara tumbuhan yang namanya tungkuah atau bligo dan tumbuh yang namanya cekwa atau blustru ya guys ya mungkin di Indonesia kalian juga pernah menemukan tumbuhan-tumbuhan seperti itu ya tapi kalian pasti nggak pernah memperhatikan ya jika kalian lihat sepintas kan mirip sekali antara daun bunga ya tapi ketika kita pegang daunnya ketika kita deketin buahnya itu sangat mencolok sekali perbedaannya guys ya Oke guys Oke guys mudah-mudahan vlog aku hari ini sharing aku hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya guys ya dan tetap aku doakan mudah-mudahan semua tetap berikan kesehatan umur panjang jangan lupa selalu tersenyum smile jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan terus dan ikhlas dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi dengan video-video vip kayak ready dalam waktu dan kesempatan ok bye 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 o oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton